Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji syukur atas ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Ni'mat terbesar, ni'mat iman dan islam Dan pada kesempatan ini Kita diberi kesempatan untuk mengambil faidah dan pelajaran Dalam kitab Tauhid Dan kita sampai kepada Jangan disembelih binatang untuk Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat yang disana terjadi penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah, puji syukur atas ni'mat Allah Bab ini merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya Kalau bab sebelumnya berbicara tentang hukum menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun disini berbicara tentang wasilah Yang bisa menghantarkan kepada terjadinya penyembelihan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tabillah menyembelih karena Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat yang terjadi penyembelihan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini sesuatu yang dilarang dalam islam Kenapa demikian? Ini bukan inti kesyirikan Tetapi ini wasilah untuk bisa menghantarkan kepada kesyirikan Pertama Para ulam menyebutkan terkadang niat itu terpengaruh dengan tempat Awalnya bisa jadi seseorang ikhlas Dalam beribadah, dalam menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian karena dilakukan di tempat tersebut Yang dikenal tempat itu Tempat penyembelihan untuk selain Allah Maka terpengaruh Akhirnya menyimpang Tujuan dari penyembelihannya Yang kedua, ikhbatifillah Bisa jadi Ini merupakan bentuk tashabuh Dengan orang-orang musyrikin Ketika mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Bentuk ibadahnya sama Menyembelih Kemudian datang seorang muslim Sama menyembelih Walaupun niat utamanya jelas berbeda Yang ini karena Allah Yang itu untuk selain Allah Tetapi dari sisi lelhir ibadah Adalah merupakan bentuk yang sama Sehingga ini Man'ud tashabuh dilarang Berbuat demikian Karena ini ada unsur tashabuh Menyerupai Mereka orang-orang kafir Orang-orang musyrik Yang melakukan penyembelihan Di tempat tersebut Demikian pula yang ketiga Akhirnya bisa jadi Orang-orang awam Manusia secara umum Akan menganggap Bahasanya orang muslim Yang menyembelih disitu Itu Yuhyi ibadah talmusyrikin Dianggap menghidupkan Ibadahnya orang-orang musyrik Yang sudah mati Ibadah tersebut Yang sudah tidak ada Misalnya Tetapi kenangan Masih tetap ada Bahwasannya tempat tersebut Tempat terjadinya penyembelihan Untuk selain Allah Dianggap menghidupkan kembali Dianggap dihidupkan kembali Praktek peribadahan Orang-orang musyrik disana Berupa penyembelihan Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ini pun Mungkin dampak yang Bisa jadi muncul Sehingga perkara ini Merupakan perkara yang terlarang Sehingga orang menganggap wajar Perbuatan orang-orang Musyrik terdahulu Bahkan mungkin akan muncul Anggapan Sihatama fa'alahul musyrikun Benarnya Apa yang diperbuat Oleh orang-orang musyrik Berupa penyembelihan Kepada selain Allah Ternyata Orang muslim pun Ya sama Berbuat demikian Menyembeli Di tempat tersebut Maka Ini akan Muncul anggapan Membenarkan Praktek peribadahan Orang-orang Musyrik tersebut Maka khawatir pillah Rahimah Rahimah Di sini Adalah Menghalangi Setiap wasilah Yang bisa menyebabkan Terjadinya penyembelihan Untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dianggap Menghidupkan Sehingga Pada akhirnya Mereka akan Membiasakan diri Atau menganggap Biasa Menyembeli Untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal itu terlarang Dan termasuk Kesyirikan Demikian Ikhwati pillah Barakallahu fikum Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala